Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya teman-teman operator se-Indonesia Kali ini kami akan membahas PIP 2024 untuk Dapodik 2025 gitu ya Nah disini akan saya bahas apakah benar dari Dapodik 2025 Siswa yang diusulkan mendapatkan PIP itu belum ada ya di web sipintarnya Ini saya menjawab dari kolom komentar pak tolong dicekkan web sipintarnya kok Yang dari Dapodik yang sudah diusulkan ini kok belum masuk gitu ya Nah terus solusinya bagaimana Nah sekarang kita langsung aja teman-teman ya Kita masuk ke web sipintarnya aja Ketikan aja disini sipintar seperti biasa ya kita klik yang ini Kemudian kita pilih sekolah kita pilih pakai SSO Dapodik aja Yang gampang ya masukkan email dan password Dapodik kita langsung aja teman-teman ya Kita cek nih di siswa SK pemberian Nah ini kan tahun 2024 ini kita pilih semuanya aja ya kita pilih semuanya aja Coba kita set kita cek ya Nah benar teman-teman bisa juga sama tidak ada ya Ini adanya siswa yang menerima PIP di tahun 2024 Tapi bekas pengajuan Dapodik 2024 ya Ini yang dananya sudah masuk itu yang 8 April 2024 nih Untuk yang terbaru belum ada teman-teman ya Jadi yang PIP dari Dapodik 2025 yang sudah diusulkan dari Dapodik untuk mendapatkan PIP Itu belum ada ya Jadi yang dari Dapodik 2025 yang Dapodik sekarang nih Ini belum ada gitu ya di apa namanya di webnya Ini solusinya ya ditunggu aja gitu ya Untuk penarikan data dari Dapodik ke web PIP ini Ini memang agak telat nih ya tarik datanya Biasanya itu November-Desember ini Di tahap 1 itu biasanya sudah dapat ya begitu Dapodiknya sinkron Per 31 Agustus ya kalau nggak salah Nah biasanya kan sebelum ke siswa SK Pemberian Ini kan ke siswa nominasi dulu ya disini Nah saya cek di tahun 2024 Ini yang semuanya kita search ya Semuanya juga ya kita search Ini nggak ada ya Jadi di siswa nominasi pun nggak ada Biasanya kan sebelum ke SK Pemberian itu di siswa nominasi dulu gitu ya Jadi solusinya ya ditunggu aja Untuk penarikan PIP dari Dapodik Yang sudah diusulkan dari Dapodik gitu ya Nanti juga akan masuk dengan sendirinya teman-teman Jika sudah waktunya Ini memang agak telat sekarang ya Untuk penarikan-penarikan sistem ini Jadi ya ditunggu aja solusinya ya Untuk siswa yang sudah diusulkan di Dapodik Dan berhak untuk mendapatkan PIP nanti Sama teman-teman ya jawabannya Sama di saya juga ya seperti ini Webnya ya Belum ada siswa yang dari Dapodik yang diusulkan Itu masuk ke sini Dapodik 2025 loh ya Ini adanya yang dari Dapodik 2024 Tahun kemarin ya Ini adanya yang bulan April Nah itu jawabannya teman-teman Tidak usah panjang-panjang ya Yang penting bisa memberikan informasi Dan mudah-mudahan bermanfaat Buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe Di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh